Pemirsa sebanyak 20 remaja dari 3 geng motor berhasil diamankan Polresta Jambi saat hendak taburan. Dari 20 orang remaja ini, 7 diantaranya masih di bawah umur. 20 remaja anggota geng motor yang terdiri dari 3 kelompok berhasil diamankan oleh Polresta Jambi. 3 kelompok geng motor tersebut ditangkap saat hendak taburan pada Minggu 12 Maret dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Jambi Kompos Pol Eko Wahyudi menyampaikan, penangkapan dari 3 kelompok geng motor tersebut dilakukan dari 3 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan yang pertama di Hotel Pinang Angso Duo dengan jumlah 7 pelaku di bawah umur, serta barang bukti berupa 1 buah senjata tajam dan 4 kendaraan motor roda 2. Lokasi penangkapan kedua terjadi di Jalan Lirik Kenali Asam dengan jumlah pelaku 8 orang, dengan barang bukti berupa 4 senjata tajam dan 2 unit kendaraan motor. Adapun dari 8 pelaku ini, 7 diantaranya masih di bawah umur. Sedangkan lokasi penangkapan yang ketiga terjadi di Bundaran Air Mancur Telanai atau Komplek Gubernuran dengan jumlah pelaku 5 orang, serta barang bukti berupa 1 buah senjata tajam dan 3 unit kendaraan motor. 5 dari pelaku ini, 4 diantaranya masih di bawah umur. Dari 20 pelaku tersebut, 18 diantaranya masih di bawah umur, dan rata-rata merupakan pelajar SMK, SMA, dan SMP di Kota Jambi maupun di Kabupaten Moro Jambi. Eko juga mengatakan para pelaku ini bukan merupakan warga Kota Jambi. Berdasarkan pendalaman dari penyidik, motif para pelaku geng motor tersebut untuk mencari kesenangan setelah mengkonsumsi miras. Untuk korban pun mereka pilih secara acak. Apabila melihat masyarakat atau warga yang sedang berkendara sendirian, akan mereka jadikan target untuk disahabat menggunakan senjata tajam. Eko juga menuturkan alasan para geng motor tersebut memilih lokasi di Kota Jambi, dikarenakan mencari keramaian terutama saat malam Sabtu dan malam Minggu yang biasanya sepi di daerah mereka. Eko juga menjelaskan para pelaku yang sudah cukup umur akan tetap dilakukan penyelidikan mendalam, serta bagi pelaku di bawah umur akan dilakukan pembinaan di SPM Pondok Meja sesuai dengan instruksi wali Kota Jambi. Sementara dari hasil pendalaman penyidik, mereka hanya mencari kesenangan. Begitu selesai mengkonsumsi miras, mereka berputar-putar di Kota Jambi. Dan untuk korban itu acak, bukan ada tujuan tertentu kelompok ini ketemu kelompok ini. Jadi setelah dia mengkonsumsi miras, mereka putar-putar di Kota Jambi apabila ketemukan masyarakat atau warga yang menggunakan roda dua sendiri atau berdua, itu selalu menjadi sasaran mereka. Bagi yang sudah dewasa ataupun ada unsur bidananya, tetap akan kita melakukan proses penyelidikan. Sementara bagi yang tidak memenuhi unsur, kita akan tetap lakukan pembinaan. Salah satunya ada program yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, juga dengan para peku pindah Kota Jambi khususnya. Bagi anak-anak ini nanti buat kesulat pernyataan, di mana dibawa salah satu pernyataan itu, mereka akan dilakukan pembinaan di SPM Pondok Meja. Yang insya Allah nanti sekitar 5 program yang kedua ini akan kita laksanakan di SPM Pondok Meja.